Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam rahayu, salam sehat, salam semangat Semoga sobat-sobat berdek selalu dalam keadaan sehat Walafiat, resekinya selalu lancar, selalu berbahagia dan selalu tetap semangat Oke, kita hidup memang mencari kebahagiaan Yang kita cari yang sebetulnya kebahagiaan Oke, jumpa lagi dengan channel Gibrdekantil Di sini masih membahas tentang weton dan prediksi weton Yang mau Gibrdek bahas di video kali ini adalah weton 1 Pliwon Bagaimana prediksinya di tahun 2024 Untuk video-video lainnya atau weton-weton lainnya Bisa kalian cari di koleksi video Gibrdekantil Di situ sudah banyak sekali tentang pembahasan tentang weton-weton yang lain Oke, untuk 1 Pliwon bagaimana prediksinya di tahun 2024 Sebelum masuk ke intinya Gibrdekantil ingatkan ini hanya prediksi Prediksi dimanapun, prediksi apapun itu tidak ada yang 100% tepat Jika ada yang mengatakan 100% tepat itu sudah pasti bohong Jadi prediksi apapun tidak ada yang 100% tepat Ketepatan sebuah prediksi mungkin hanya di 90% itu sudah maksimal sekali Itu juga bagaimana data-data atau metode-metode apa yang digunakan Jadi semakin banyak metode dan data-data yang digunakan Maka ketepatan prediksi itu akan semakin tepat Meskipun tidak sampai 100% Prediksi bermanfaat jika kita manfaatkan secara bijaksana Kalau kita memanfaatkan secara bijaksana Prediksi itu akan sangat berguna bagi kehidupan kita Tapi kalau kita tidak bisa bijak dalam memanfaatkan sebuah prediksi Ya prediksi itu hanya sebagai prediksi saja Oke, Sabtu-Meliwon Di tahun 2024 itu terdapat dua tahun Jawa Yaitu tahun Jimawal dan tahun J Pergantian tahunnya ada di bulan Juli awal Ini kibredik pakai bulannya bulan Masehi ya Januari, Februari agar lebih dipahami Oleh sobat-sobat bedik yang tidak ada di tanah Jawa Ataupun yang ada di luar negeri Oke, bulan Januari Sabtu-Meliwon ini diprediksi Bagus, ada kenaikan yang signifikan Sektor ekonomi Sektor sosial Sektor kesehatan juga masih bagus Jadi untuk Januari masih bagus Masih kondisif Masih terdapat kenaikan yang signifikan Di semua sektor Untuk bulan Februari Ini masih ada kenaikan juga Masih tetap bagus Kenaikan signifikan Di sektor ekonomi, sosial, kesehatan Pokoknya semua sektor ini masih bagus Bulan Maret Bulan Maret untuk Sabtu-Meliwon Ini juga masih bagus Tetap masih ada kenaikan yang signifikan Jadi Januari, Februari, Maret itu bagus terus Untuk bulan April Bulan April stabil Masih bagus tapi stabil Jadi tidak ada kenaikan yang signifikan Juga tidak ada penurunan signifikan Jadi ya Masih kondisifnya ada yang turun Itu stabil lah Bisa dianggap stabil Karena Kalau kenaikan atau penurunan yang tidak signifikan Itu berarti tidak terasa dampaknya Kalau kenaikan yang signifikan Berarti terasa dampaknya Kalau kenaikan yang sangat signifikan Berarti sangat terasa dampaknya Oke berarti bulan April stabil ya Terus bulan Mei juga stabil Masih stabil, masih bagus Di kondisi bagus, stabil Bulan Juni Bulan Juni ini ada kenaikan yang sangat signifikan Di sektor ekonomi khususnya Jadi kalau ada kenaikan yang sangat signifikan Di sektor ekonomi Itu biasanya berhubungan dengan Keuangan Dengan harta benda Dengan materi Di sini mungkin ada peluang yang besar Untuk mendapatkan keuntungan Ada peluang yang besar Untuk mendapatkan suatu pekerjaan Ada peluang yang besar Untuk mendapatkan Doorpress Kenaikan gaji Atau bonus Dan sebagainya Lalu di bulan Juli Di bulan Juli Pada saat pergantian Tahun Jawa Ini Sabtu Kliwon masih bagus Masih ada kenaikan yang signifikan Di sektor ekonomi maupun sosialnya Masuk di bulan Agustus Di bulan Agustus terjadi drop Ini adalah drop Sabtu Kliwon di tahun 2024 Meskipun drop pertama Mungkin ini hanya satu top Di tahun 2024 Untuk Sabtu Kliwon ya Jadi bulan Agustus itu drop Namun ini Kalau dilihat ini Cenderungnya ke arah sektor kesehatan Jadi sakit Jadi diprediksi Sabtu Kliwon itu Di bulan Agustus akan sakit Akan drop di sektor kesehatan Ini sebetulnya bisa Dipahami lah Karena dari bulan Januari Semua Peluang di sektor ekonomi Itu kan peluangnya masih bagus semua ya Ada kenaikan signifikan terus Apalagi di bulan Juni Bulan Juni itu ada kenaikan yang sangat signifikan Di sektor ekonomi Biasanya Kalau ada kenaikan yang sangat signifikan itu Biasanya Kalau memang memanfaatkan Benar-benar memanfaatkan Biasanya lupa Ada yang dilupakan lah Lupa sektor kesehatan Jadi kalau sibuk bekerja Sibuk mencari penghasilan Kadang lupa tentang sektor kesehatan Kalau mencari penghasilan Cuma tidak terlalu sibuk Biasanya tidak lupa ya Seimbang Nah ini karena mungkin di bulan Juninya Ini ada kenaikan yang Sangat-sangat signifikan Berarti sangat terasa Di sektor ekonominya Ada ruang yang sangat besar Maka di bulan Agustus Mungkin lupa jadi drop Jadi mungkin mulainya Sebenarnya bukan di Agustusnya Dropnya di Agustus Mungkin di bulan Juni ini Sudah lupa Lupa makan Lupa menjaga kesehatan Dan sebagainya Jadi drop di sektor kesehatan Ini kalau untuk satu reward Bisa dimanfaatkan Sebagai antisipasi Ataupun cari solusinya Bagaimana agar tidak drop Di bulan Agustus Itu jaga kesehatan Jaga pola makan Dan sebagainya ya Di bulan September Di bulan September ini Mulai membaik Yang tadinya sakit Insya Allah sudah mulai membaik Sudah mulai sehat lagi Di bulan Oktober Ada kenaikan yang signifikan Di sektor kesehatan Jadi insya Allah Kesehatannya sudah Benar-benar pulih Di bulan Oktober Di sini juga terlihat Ada kenaikan yang signifikan Di sektor ekonomi Maupun sosial Di bulan November Ada kenaikan yang sangat signifikan Di sektor ekonomi Khususnya di sektor ekonomi Jadi di bulan November ini Terjadi kenaikan yang sangat signifikan Sama semacam bulan Juni Kenaikan yang sangat signifikan Jadi dibedakan Kenaikan yang signifikan Itu adalah kenaikan yang terasa Cuman ya terasa saja Tapi kalau kenaikan yang sangat signifikan Berarti itu ada kenaikan yang sangat terasa Dampaknya sangat kelihatan Jadi terasa banget Di bulan Desember Di bulan Desember Masih ada kenaikan yang signifikan Di semua sektor Oke kesimpulannya Untuk Sabtu Kliwon Di tahun 2024 Untuk sektor ekonomi Ini termasuk sangat bagus Ada dua kenaikan yang sangat signifikan Di bulan Juni Dan di bulan November Tidak ada drop di sektor ekonomi Semuanya bagus Di sektor sosial juga bagus Sektor sosial itu berhubungan dengan masyarakat Berhubungan dengan orang Dan sebagainya Itu juga bagus Tidak ada drop dan sebagainya Yang perlu diperhatikan adalah Di sektor kesehatan Di sektor kesehatan itu di bulan Agustus Biasanya memang Alam semesta ini kan menyeimbangkan Menyeimbangkan Sebetulnya alam semesta ini menyeimbangkan Jadi kalau ada sektor yang naik Ada sektor yang turun Di sini sektor ekonomi Sangat bagus Termasuk sangat bagus Maka biasanya akan Berdampak di sektor kesehatan Itu dampaknya karena Kelelahan Terlalu capek Atau tidak memperhatikan Kesehatannya Tidak memperhatikan pola makannya Tidak memperhatikan pola tidurnya Akhirnya ada Saatnya Di bulan tertentu itu akan drop Di Sabtu Kliwan ini Bulan dropnya ada di Agustus Oke Untuk Sabtu Kliwan Semoga bisa memanfaatkan Prediksi ini Meskipun sebuah prediksi Tidak ada yang 100% tepat Namun sebuah prediksi Bisa kita manfaatkan Secara bijaksana Kalau kita bisa Memanfaatkan secara bijaksana Insya Allah akan mendapatkan Manfaat atau hasil Yaitu hasilnya untuk Mengantisipasi Mencari solusi Atau intropeksi Diri kita Agar tidak sombong Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Rahayu Salam Sehat Salam Semangat Selamat menikmati